Intro Jadi awalnya memang seperti biasa ya kita menusulkan ke Basnos DKI yang sudah seperti kita bersama ya Basnos banyak membantu korban-korban di bagi macam pelurahan ya kita usulkan kita upayakan untuk warga kita sebagai bentuk rasa tanggung jawab kami dan untuk DKI memberikan layanan kepada masyarakat ya kita usulkan Alhamdulillah di respon dengan baik dan di warga kita mendapatkan total 38 juta dan 10 juta untuk mas 10 rumah dengan kategorinya seperti ini yang berat mendapatkan 5 juta rupiah yang sedang mendapatkan 3 juta rupiah dan yang terdampak sebenarnya gak kebakar tapi terdampak bentengnya rusak ketika proses pemadaman ya dapat 1 juta rupiah dari Basnos jadi semuanya pure yang menganalisis dari Basnos kita mengusulkan yang menentukan nilainya dari Basnos ini intinya sudah berulang kali kami bersama damkar di negara juga sering melakukan sosialisasi bagaimana langkah-langkah atau upaya pencegahan kebakaran dan penanganannya ketika terjadi kebakaran jadi intinya tetap waspada kepada warga jangan menengah jangan menimbulkan potensi yang menyebabkan kebakaran seperti konserti midstit dan sebagainya proses asetmennya kita paling gak terlalu detail ya karena kita sudah ada para petugas operasional kelurahan kelurahan yaitu kasi-kasi kelurahan masing-masing jadi kita butuh cuma laporan informatif dari kelurahan kita ninjau sedikit Oh ternyata benar ada kebakaran di sini ya kita langsung lintang lanjut ke busnes badis provinsi nah biasanya proses yang apa untuk ke provinsinya itu kita membutuhkan kayak nomor rekening yang nanti dana-dana di aspar itu bahan-bahan kayak apa berkas-berkas mungkin yang masih ada kakak dan langsung Alhamdulillah kebetulan kemarin tuh ada beberapa bencana juga di negara ini jadi kita mungkin karena pengajian ke provinsi lumayan banyak jadi baru bisa ditindak lanjut hari ini kita emang ada anggaran untuk bencana alam yang mungkin banjir terus kebakaran biasanya tuh kalau untuk bencana ini kita ada tim BTB namanya yang cepat anggap langsung ke lokasi dan biar mereka biasa saja memberikan kayak apa kayak mungkin makanan gitu atau minuman siap saji segala macem nah kalau kita yang di wilayah bertugas untuk memberikan santunan jadi kenapa kita prosesnya agak yang lama ya kita sebulan atau dua bulan itu karena udah di bintang lanjut sama BTB itu dulu untuk yang awal lanjuan gitu dalam hal ini saya ataupun bagian dari yang terkena kesibat kebakaran di waktu tanggal 7 September 2020 dan Alhamdulillah juga sih bagian atas rumah kami cukup dan sesuai juga habis juga ya walaupun tidak keseluruhannya untuk momen ini saya sangat mengatorkan saya follow Byron terima kasih banyak atau segala supportingnya dan bantuan loterinya dari masnas atau basis karena sangat meringankan dan minimal membantu dalam progres menyelesaikan bangunan-bangunan kami khususnya bagi saudara kami yang benar-benar habis rumahnya sama sekali Terima kasih banyak mungkin dari saya sebagai bagian dari pembinan jiwaya dan masyarakat ini mohon sekali mohon sekali mohon dapat menjadikan keteguhan kesabaran dan tentunya pemilik pun banyak semuanya terima kasih semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan pandemik ini atau bagian yang sangat menyambat-menghambat ini dapat segera berakhir